Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Insiden tewasnya seorang wanita di lift Bandara Internasional Kuala Namu di Delhi Sedang, Sumatera Utara mendapat sorotan dari publik, termasuk ombudsman. Menindaklanjuti kejadian tersebut, ombudsman kemudian melakukan sidak pada Senin 1 Mei siang. Kepala Ombudsman Sumatera Utara, Abiyadi Seregar, memeriksa pintu lift di lantai 1 dan 2 bandara. Abiyadi juga mengecek lorong pintu lift yang menyebabkan korban bernama Aisyah Sinta Dewi terjatuh dan tewas. Pengecekan juga menyasar pada CCTV bandara. Berdasarkan pengamatannya, Abiyadi menduga ada kesalahan dalam pemeliharaan lift. Menurutnya, pintu lift terbuka bukan tetap di tempat semestinya, sehingga membuat korban jatuh di lorong di depan lift. Pihak ombudsman Sumut juga menemukan bahwa lift bandara kerap rusak namun kurang mendapat perhatian. Peran petugas CCTV juga diseroti oleh ombudsman yang dinilai tidak maksimal dalam mencari titik korban hilang di lift. Menurut Abiyadi, seharusnya sebagai penyelenggara pelayanan publik, pihak bandara harus bertanggung jawab dan memberi sarana-prasarana yang aman bagi pengguna. Abiyadi pun melihat adanya potensi pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. Otek itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian agar menangani kasus tersebut. Abiyadi menyayangkan dengan dugaan kelalaian yang memakan korban jiwa. Terlebih, status bandara Kuala Namu sudah berkelas internasional. Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Al-Subur menerangkan bahwa tiap hari ada tiga petugas pemantau CCTV di Bandara Kuala Namu. Saat kejadian, satu di antaranya disebut tengah mengikuti rapat di luar ruangan CCTV. Terkait dengan dugaan kelalaian yang dimaksud oleh ombudsman, Deddy mengatakan masih mendalaminya. Dikatakan olehnya bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi internal terhadap prosedur dan mekanisme yang dilakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!